Terima kasih Anda masih bersama Suguhan Sepinjuk Berita. Pemirsa penangkapan ular sanca sepanjang 5 meter dilakukan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran bersama warga di Kabupaten Bojonegoro. Ular besar ini pertama kali ditemukan warga saat membersihkan semak belukar. Penangkapan berlangsung dramatis karena hewan melata ini memberikan perlawanan sengit. Seekor ular sanca kembang sepanjang kurang lebih 5 meter menhebohkan warga di Desa Banjorsari, RT23, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Bojonegoro. Mendengar kabar ada ular sanca besar, puluhan warga sekitar langsung berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk melihat. Petugas Pemadam Kebakaran Bojonegoro yang datang ke lokasi dibantu warga berjibaku dalam menangkap ular tersimu. Penangkapan berlangsung dramatis, bahkan ular memberikan perlawanan dengan menyerang petugas dan warga yang menangkapnya. Beruntung dengan cekatan, petugas Damkar berhasil menangkap ular tersebut dan dibawa ke tempat yang jauh dan lokasi tersebut untuk diamankan. Diketahui, ular sanca pertama kali diketahui oleh salah seorang warga saat sedang membersihkan semak belukar di lokasi kejadian. Ular raksasa ini tanpa sengaja terinjak, karena berukuran besar dan khawatir membuayakan warga, kejadian ini kemudian dilaporkan kepada petugas Damkar Bojonegoro. Menurut warga, masih banyak ular serupa di kawasan setempat. Oh, meresih ya mas, bersih-bersih, itu loh, kerumput, kerumbul, ya. Itu kok bisa tahu ada ular itu? Oh, yang gak tahu, yang keinjek kok. Ini apa, injek gitu? Pas keinjek kaki saya gini loh. Tak kira itu apa, itu tak bersih ternyata ular gitu. Itu ularnya kalau boleh tahu sepanjang berapa meter, Pak? Oh, gak tahu saya itu. Teman-teman itu yang ukur itu, saya gak ngereken ular itu. Pokoknya, masih terbiasa dengan ular. Jadi, ya, masih biar teman-teman itu... Besar, Pak, ularnya? Ya, sedang saya kira, biasanya besar. Ternyata itu termasuk kecil. Biasanya segede ini. Yang listrik itu ada yang segitu, Pak. Itu, ular di situ sering ada atau berubah? Oh, sering, biasa. Karena tempatnya, tempatnya itu kan rimbun, mas. Kerumbul, kerumbul, itu loh. Oleh petugas, ular sanca ini kemudian dibawa ke kantor dinas Madem Kemakaran Setempat. Selanjutnya, ular ini akan dilepasliharkan di alam liar yang jauh dari pemukiman penduduk. Edo Jody Aldian, JTV, Bojonegora. Selanjutnya, JTV, Bojonegora.